Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel youtube Citra Ditra Official Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas soal-soal yang berhubungan dengan pewarisan sifat Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang monohibrit dan dihibrit sebatas teori Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pewarisan sifat yang monohibritnya ya Yuk kita langsung saja mulai Dan bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya Teman-teman, ketika kita berbicara tentang monohibrit Di sini kita langsung paham ya Mono itu satu, hibrit itu persilangan Jadi monohibrit maksudnya persilangan dua individu dengan satu sifat beda Sifat apa? Ada banyak ya Misal ketika kita akan menyilangkan satu sifat yaitu sifat rambut Maka nanti ekspresinya ada rambut lurus Rambut gelombang, rambut keriting, dan lain-lain Nah, untuk mempermudah mengenai soal dan mengerjakannya Kita akan kelompokkan soal-soal yang harus dikerjakan dengan melihat prinsip dari pengerjaannya Nah, ketika kita melihat soal itu monohibrit Kita harus kelompokkan dulu Apakah monohibrit dominan atau monohibrit intermediate Nah, monohibrit dominan itu apa? Monohibrit dominan adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda Di mana salah satu sifatnya atau gennya lebih kuat dibanding dengan gen lainnya Nah, sedangkan untuk monohibrit intermediate Ini dua-duanya gennya sama-sama kuat Pada persilangan monohibrit dominan Jika ada genotipnya heterozigot Maka nanti fenotipnya itu yang muncul adalah yang dominan Sedangkan pada monohibrit intermediate Jika genotipnya heterozigot Maka fenotipnya perpaduan dari dua sifat Maka ini akan muncul sifat baru Nah, untuk lebih mudah Biasanya pada soal Untuk yang monohibrit dominan itu ada kata-kata dominan Atau lebih kuat Seperti itu ya Nah, sedangkan pada soal monohibrit intermediate Biasanya ada kata-kata sama kuat Atau bersifat intermediate Oke, sampai di sini Paham ya? Diingat-ingat kata-kata kuncinya Sekarang kita akan mencoba mengerjakan satu soal dulu ya Oke, di sini ada soal Persilangan antara bunga mawar merah M besar-M besar Dengan mawar putih M kecil-M kecil Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2 Kira-kira ini soalnya monohibrit dominan Ataukah monohibrit intermediate Adik-adik? Oke Coba kita bandingkan Dengan soal lain Yang kita temukan Persilangan antara bunga mawar merah M besar-M besar Dengan bunga mawar putih M kecil-M kecil Di mana gen M besar Bersifat dominan penuh terhadap M kecil Tentukanlah perbandingan genotip dan fenotip pada F2 Di soal ini sudah jelas ada tulisan dominan Berarti dia contoh soal monohibrit dominan Nah, kalau yang ini Ini tidak ada sama sekali Nah, karena yang dominan itu dianggap yang umum Maka ketika tidak ada soal atau klu-klu dominan Atau lebih kuat Maka soal yang dimaksud adalah soal yang berhubungan dengan monohibrit dominan Sampai sini, paham ya adik-adik ya? Kalau sudah paham, kita akan coba mengerjakan satu soal Perhatikan soalnya baik-baik Persilangan antara bunga mawar merah M besar-M besar Dengan bunga mawar putih M kecil-M kecil Dan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil Tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2 Sampai di sini kita sudah sama-sama tahu ada bunga mawar merah Ini fenotipnya ya Dan genotipnya M besar-M besar Berarti ini homozygote Nah, fenotip yang lainnya bunga mawar putih Genotipnya M kecil-M kecil Jadi kita bisa tuliskan di sini Diketahui mawar merah dengan genotip M besar-M besar Dan mawar putih dengan genotip M kecil-M kecil Dimana merah atau M besar dominan terhadap putih atau M kecil Yang ditanyakan bagaimana perbandingan F1-EF2 ya Dari segi genotip dan fenotipnya Oke, kita langsung saja Menyilangkan parentalnya Atau kita tulis P1 Ini parental ke satu Yang ini ya parentanya Mawar merah M besar-M besar Kita tulis M besar-M besar Kemudian disilangkan dengan parental yang kedua Ini mawar putih M kecil-M kecil Kita tulis M kecil-M kecil Kalau sudah ada dua individunya Maka untuk menyilangkan kita butuh gametnya Ambil dari induk sini ya M besar dan induk sini M kecil Kemudian disilangkan Maka dihasilkanlah F1 atau filia 1 atau keturunan pertama Dengan genotip ini ya M besar-M kecil Dan fenotipnya Nah, tadi sudah disampaikan Kalau ada genotipnya yang heterozigot seperti ini Maka fenotipnya adalah yang dominan Yang mana? Yang merah Jadi, fenotipnya adalah mawar merah Sampai di sini? Paham ya? Apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak Ini baru sampai F1 Sementara yang ditanyakan adalah F2 F2 diperoleh dengan menyilangkan F1 dengan F1 Atau F1 dengan sesamanya Jadi, kita tulis F2 ini persilangan F1 dengan F1 Di mana F1-nya itu Ini memiliki genotip M besar-M kecil Kemudian, kita akan menentukan gamet dari induknya Ini dari induk yang pertama Atau induk jantan Ini dari induk yang kedua Atau induk betina M besar ketemu M besar Maka dihasilkan M besar-M besar M besar ketemu M kecil Ini juga sama Maka dihasilkan M besar-M kecil M besar-M kecil M kecil ketemu M kecil Maka akan dituliskan M kecil-M kecil Nah, sampai sini baru kita bisa menentukan Perbandingan genotip pada F2-nya Ada 3 macam genotip ya Di sini kita lihat Ada M besar-M besar Ada M besar-M kecil Sebanyak 2 Dan ada M kecil-M kecil Maka kita tuliskan Perbandingan genotipnya 1 M besar-M besar Berbanding 2 M besar-M kecil Dan 1 M kecil-M kecil Sampai di sini Bisa mengikuti ya Setelah kita mengetahui Perbandingan genotip F2-nya Maka kita bisa mencari Perbandingan venotip pada F2 Ingat, karena ini dominan Berarti ketika muncul heterozigot Maka sifatnya yang terlihat adalah Sifat dari yang dominan Kalau kita lihat di sini Penotipnya itu ada 1 M besar-M besar Berarti dia mawar merah Ada 2 M besar-M kecil M besar-M kecil ini Karena M besarnya dominan Maka munculnya warna merah juga sama Sebanyak 2 Sedangkan yang ini Yang M kecil-M kecil Dia bukan berwarna merah Tetapi berwarna putih Nah, karena ini mawar merah Ini mawar merah Sama-sama mawar merah Maka kita gabungkan 1 ditambah 2 menjadi 3 Maka perbandingan fenotip Pada persilangan monohibrit dominan Adalah 3 berbanding 1 3 untuk yang dominan Dalam hal ini mawar merah Dan 1 untuk yang resesif Dalam hal ini mawar putih Sudah deh, selesai Contoh monohibrit dominan Selanjutnya kita akan membacakan soal lagi Nah, soalnya adalah Persilangan antara bunga mawar merah M besar-M besar Dengan bunga mawar putih M kecil-M kecil Ternyata keturunan pertamanya Merah muda Tentukan perbandingan genotip dan fenotip Pada F2 Dan warna bunga apa Yang paling banyak pada F2 Nah, ini dengan yang soal Serupa Tetapi di sini ada bedanya Kalau yang di pertama Ternyata keturunan pertamanya Merah muda Merah muda Kalau yang ini Ternyata keturunan pertamanya Merah muda Nah, ibunya merah Ibaratnya ya Bapaknya putih Ini kok anaknya merah muda Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gennya sama-sama kuat Artinya soal ini juga sama Merupakan soal monohibrit intermedit Sampai di sini Sampai di sini? Paham ya adik-adik? Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang tadi ya Karena sudah dituliskan bahwa mawar merah itu M besar-M besar Mawar putih M kecil-M kecil dengan M besar sama kuat dengan M kecil Maka kita tuliskan diketahui mawar merah atau M besar-M besar Mbar putih atau M kecil-M kecil Di sini kasih keterangan Merah sama kuat dengan putih Atau kalian boleh tuliskan ini monohibrit intermedit Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah Warna terbanyak pada keturunan kedua atau F2 Bagaimana mengerjakannya? maka kita seperti biasa menyilangkan kedua parental M besar-M besar dari sini dengan M kecil-M kecil dari sini. Setelah ada kedua parentalnya, maka kita menentukan gametnya. Dari M besar-M besar, gametnya M besar. Dari M besar-M kecil-M kecil, maka gametnya M kecil. Sehingga keturunan pertamanya atau F1-nya atau filialnya adalah M besar dan M kecil. Ketika ditanya genotip, berarti sudah terjawab ya genotip pada filial pertama adalah M kecil-M kecil. Sedangkan fenotipnya, karena ada sama-sama kuat, maka ini pertengahan. Merah dengan putih, maka dituliskan merah muda. Sifat ini justru muncul dari gen resesif ya, karena sama-sama kuat. Oke, selanjutnya, kita silangkan filial 1 dengan sesamanya. Maka di sini kita buat tabel atau papan catur gamet dari jantan dan betina. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa genotipnya itu M1-M besar-M besar berbanding 2 M besar-M kecil dan berbanding 1 M kecil-M kecil. Ini adalah perbandingan genotip pada F2. Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Ini sudah jelas ya, M besar-M besar berarti ini adalah mawar merah. Ini juga sudah jelas, M kecil-M kecil berarti mawar putih. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Nah, ini ada perpaduan dari homozygote dominan ini dan resesif. Maka di sini sifatnya dia akan menampilkan warna baru, yaitu warna merah muda. Nah, tampilannya seperti ini. Makanya dari bunga yang paling banyak itu yang mana? Ini kita lihat mawar merah itu perbandingannya 1. Mawar merah muda perbandingannya 2. Mawar merah putih, merah putih. Mawar putih ini 1. Berarti yang paling banyak adalah mawar merah muda. Karena perbandingannya 2 dibanding dengan yang lainnya hanya 1. Sampai di sini, paham ya? Kalau diberi soal lagi, harus lebih paham ya? Oke, kita coba. Jeruk buah manis, M besar-M besar, disilangkan dengan jeruk buah asam, M kecil-M kecil. F1 yang dihasilkan adalah jeruk berbuah manis. Jika sesama F1 disilangkan, ya, dan diperoleh 240 keturunan pada F2, ya, jumlah keturunan yang berbuah manis heterosikot adalah titik-titik-titik. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah ini termasuk dominan atau keintermedit? Iya, betul. Karena di sini, ya, dihasilkan F1-nya jeruk berbuah manis. Sementara di sini, ya, dia heterozygot, maka otomatis buah manis itu adalah... Ini ya, soal ini adalah monohibrit dominan. Nah, kita coba mengerjakan diketahui jeruk manis, M besar-M besar, dan jeruk asam, M kecil-M kecil. Yang ditanyakan adalah jumlah jeruk manis heterozygot pada F2. Maka, kita seperti biasa tentukan dulu parenta pertamanya. Maka, kita tuliskan di sini parenta pertamanya jeruk manis, M besar-M besar. Sedangkan di sini, lawannya jeruk asam, M kecil-M kecil. Kita tentukan gametnya. Dari sini gametnya M besar, dari sini gametnya M kecil. Maka, F1-nya M besar-M kecil dengan fenotip jeruk manis. Karena, tadi ya, ini merupakan monohibrit dominan. Nah, selanjutnya, adik-adik, kita silangkan F1 dengan sesamanya untuk menghasilkan F2. Nah, M besar-M besar dari parenta 1, ya. Oke, ya, 1. Dengan M besar-M kecil, ini disilangkan. Kita buat seperti biasa, pepan catur. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga jenis, ya. Tiga jenis genotip. M besar-M besar, M besar-M kecil, dan M kecil-M kecil. Maka, kita bisa mengetahui bahwa genotip untuk M besar-M besar itu, 1, berbanding M besar-M kecil, 2, berbanding M kecil-M kecil, 1. Jadi, perbandingannya, 1, berbanding 2, berbanding 1. Sedangkan, untuk yang fenotip, ya. M besar-M besar, tadi katanya dia jualnya atau jeruknya manis. Karena dia jeruk manis homozygote. Sedangkan yang ini ada M besar-M kecil. Nah, ini juga sama. Masih manis karena ada M besar. Tetapi, heterozygote tulisannya. Dan ada M kecil-M kecil, ini adalah jeruk asam homozygote. Nah, sudah sampai di sini, sudah selesai dengan perbandingan F2-nya. Tetapi, di sini ada pertanyaan tambahan. Jika diperoleh 240 keturunan pada F2, maka keturunan yang berbuah manis heterozygote jumlahnya adalah manis heterozygote. Berarti ini ya, manis heterozygote. Ada 2. Ada di sini. Manis heterozygote ini 2, kan? Maka kita tulis, ya. Untuk mengetahui jeruk manis heterozygote, tinggal klikkan saja perbandingannya dengan jumlah total keturunan. Tadi di sini ada 2, kan? 1, 2. Kita tulis 2 per. Di sini jumlah totalnya ada berapa? 1 ditambah 2, ditambah 1, jadi 4. Makanya 2 per 4. Dikali jumlah keturunannya, 240. Maka diperoleh 120 buah jeruk manis yang heterozygote. Sampai di sini, paham ya, adik-adik ya? Nah, ini tadi kalau yang ditanyakan jeruk manis heterozygote. Sekarang bagaimana kalau jeruk asam homozygote? Berarti M kecil-M kecil ya? Nah, kita lihat di sini perbandingannya. Ini 1 berbanding 4. Maka nanti yang di sini tinggal dikalikan saja 1 per 4 dari jumlah keturunannya. Seperti itu, adik-adik. Semoga setelah menonton video ini menjadi semakin serang ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Citra Aditra Official dengan mengklik like video ini dan subscribe channel Youtube-nya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Wabillahi taufiq wa'idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.